Intro Daniel Fritz Maurits Tangkilisan seorang aktivis lingkungan yang gencar menyorakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal juga harus mendekat di balik jeruki besi akibat dituntut undang-undang ITE Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pak Kuyuban Masyarakat Karimun Jawa Bersatu karena unggahan dalam media sosial yang dianggap mengandung unsur saran Daniel Fritz terjerat kasus undang-undang ITE setelah mengunggah cuitannya dalam media sosial berisikan kritikan pencemaran tambak udang ilegal di Karimun Jawa Oleh jaksa penuntut umum Daniel Fritz Maurits Tangkilisan telah diluntut 10 bulan penjara kasus yang menjerat Daniel dinilai sebagai bentuk kriminalisasi Halo, saya Daniel Fritz Maurits Tangkilisan saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang mengalami, sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jepara karena saya membela lingkungan membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang ilegal lewat akun Facebook saya saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE yang pada intinya adalah Daniel sebagai aktivis lingkungan hidup berbicara melalui media sosial yang dia anggap efektif untuk meneriakan hak-hak lingkungan hidup yang baik bagi Karimun Jawa yang selama ini diabaikan dengan adanya tambak udang ilegal Selasa 19 Maret 2024 menjadi hari yang paling kelam dirasakan seorang ibu rumah tangga bernama Rita bagaimana tidak sang suami Palti Huta Barat harus pergi meninggalkan keluarga tercinta untuk waktu yang cukup lama Baris Krimpori melimpahkan kasus dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax yang melibatkan Palti Huta Barat ke Kejaksaan Negeri Batu Barat Sumatera Utara Setelah Palti dan kasus yang ditimpakan ke JPU pihak Kejaksaan akan memprosesnya hingga kasus Palti masuk ke persidangan Rita yang tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama anak sematawayangnya harus menahan kerinduan mendalam seranya terus berdoa agar suamnya bisa kembali ke pelukan keluarga Kami pun menemui Rita di sebuah kontrakan sederhana di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan Pada kami, Rita bercerita perihal kasus yang menimpa suaminya Pertama kali itu kan pas waktu di Januari tanggal 19 itu kan jam 3 pagi ya nah itu sebenarnya itu sangat kaget ya kaget jadi kenapa polisi datang gitu kan ada masalah apa gitu kan datangnya kenapa pagi-pagi gitu kan saya nanya di kamar aja gitu kan saya kamar terus suami ke depan polisi nanya-nanya penyediknya juga kemarin datang nanya-nanya disuruh apa namanya cari bukti maksudnya kayak handphone-nya dimana ini apa dimana gitu kan jadi sangat takut sih takut gitu kan apakah suami saya nanti akan penjara berapa lama gitu kan gimana dan saya anak saya gitu pas di apa namanya pas juga dibawa gitu satu anil itu saya enggak bisa enggak bisa tenang lah dan saya coba cek-cek karena saya enggak tahu yang mau kemana maksudnya siapa gimana kabarnya siapa siapa gitu loh di bareng skrim kemarin terus saya cek-cek twitter lah karena kan kalau menurut saya ya twitter lah tempat saya bisa melihat apa perkembangan suami saya kemarin itu palti gitu sih apa yang disampaikan Bang Palti waktu mau pergi akhirnya kan dibawa waktu barah ya hari kemarin itu ya nah tanggal 19 kemarin itu kan dia wajib lapor itu kosal hari Senin dia pulang udah pulang itu udah suasananya udah kenapa nih wajahnya gitu kan nantilah saya cerita katanya gitu tapi saya penasaran kenapa gitu kan terus dia cerita apa besok harus ke Batubara terus disana nanti mungkin akan ditahan sekitar 2-3 minggu kemungkinan setelah itu disidang dulu nah untuk menentukan berapa lama nanti akan masuk tahan lagi gitu kan nah disitu saya pusing gimana dia gitu kan udah tempatnya jauh gitu kan terus gimana saya bilang sama anak saya selama sang suami Palti Huta Barat menjalani masa tahanan Rita dan anaknya berusaha menjalani hari seperti biasanya seolah tak ada badai menerpa Bahtera rumah tangga namun kini buah cinta Palti Huta Barat dan Rita mulai menanyakan keberadaan sang ayah karena di umurnya sekarang ini dia sudah gimana ya sudah bisa lah nanya kemana papa gitu kan kalau misalnya umur 1 tahun apa dia masih belum bisa lah di umurnya sekarang ini dia nanya-nanya mana papa gitu kan pas malamnya dia berangkat tuh anak saya nanya apa mana gitu kan kalau gak ada misalnya gak ada tidur samping dia gitu kan saya harap sih sebabnya saya bisa kurang cepat kayak gitu loh karena apa namanya saya juga gak tahu gak tahu bagi saya 24 20 hari itu cukup lama gitu loh bagi yang rasa ibu gak gitu kan apalagi kalau sering ditanya gitu kan walaupun saya jelasin apa kerja lama pulang tetap bakalan dia gak akan ingat itu besoknya mungkin dia akan tanya lagi apa kok bapak mana itu sih itu sih itu sih ini kan bisa dibilang untuk uang kemampuan keluarga ya dan mas mirip tidak bekerja bagaimana pak sehariannya nah itu kita mengandalkan ya gabungan yang ada lama untuk menunggu kebutuhan kita saya gak nyangka dia bakalan ditahan sih apalagi kemarin itu kasusnya ini saya tahu dia cuma hanya memperli post dan dia gak bilang maksudnya di captionnya itu dia gak bilang atau apa namanya menjelekkan seseorang hanya bilang wih gitu dong saya juga kayak aduh kalau saya kemarin juga buat kayak gitu apakah saya juga ditahan karena sejak dibatalkannya ketentuan tersebut dimana ketentuan itu yang disangkakan didakwakan kepada Palti maka seharusnya juga gugur pula pasal tersebut di dalam surah dakwaannya selamat menikmati